Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Agar lebih besar lagi Rekat semua, ada kalanya ketika kita ingin serius membangun sebuah usaha baru Kita berpikir terlalu serius Akhirnya, sesuatu yang harusnya dapat dijalankan dengan ringan Menjadi terasa lebih berat Membuka usaha ternak ayam pun demikian Bisa menjadi sangat rumit jika pikiran kita sudah dipenuhi dengan beban Dan beban yang akan dijalankan Ternak ayam kampung asli misalnya Sebuah usaha yang sebenarnya untungnya cukup banyak Bisa dijalankan untuk sampingan Dan tentunya mudah untuk dilakukan Untuk pemula sekalipun Ternak ayam kampung asli bisa menjadi mudah dan untungnya banyak Asal kita tentu tahu caranya seperti apa Untuk membangun usaha ternak ayam kampung dengan mudah dan untungnya banyak Ada beberapa hal yang sebaiknya perlu kita cermati dan kita perhatikan Pertama yaitu mengenai pikiran kita sendiri Karena baru boleh kita belajar Namun tidak usah dibuat susah Santai saja tidak usah dicari yang rumit-rumit Ingat saja Memelihara ayam ya kegiatannya yang paling banyak adalah memberikan pakan dan merawat kandang Tidak usah cari yang rumit Kegiatan-kegiatan lain bisa dipelajari dengan santai case by case Kemudian yang kedua Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak Tentu banyak ini adalah relatif ya Sebagai usaha sampingan Pilih ternak yang secara alami saja Yang tradisional dengan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan tentunya Kita bisa beternak ayam dengan sistem umbaran atau semi-umbaran Menghasilkan DUC sendiri Dirawat sampai agak besar Kemudian dilepas liar Agar lebih ringan penanganannya Dan juga modal untuk biaya pakan Loh kok pakai cara tradisional? Apa tidak rugi? Tidak juga Cara tradisional terbukti hemat pakan dan waktu Kalau masalah kendala lain Kan bisa kita sesuaikan lagi Misalnya Kita tekan mortalitas dengan membatasi usia yang akan diumbar Kalau lingkungannya mendukung Kemungkinan besar hasilnya juga tak kalah bagus Dengan sistem intensif Nah Supaya keuntungan bisa lebih banyak lagi Berikutnya kita rambah juga di bidang pemasaran Caranya Ketika panen kita bisa jual langsung Ke konsumen Bukan tengkulak Atau pedagang-pedagang kecil Dengan begitu Harga bisa didapatkan lebih baik lagi dari biasanya Kalau mau mudah Intinya berpikir santai saja Berpikir sederhana saja Santai dalam menjalankan usaha ternak ayam Kalau mau hasil keuntungannya banyak Ya kita harus mau terus belajar Baik itu di bidang peternakan Maupun di bidang bisnisnya Sebagai contoh Di bidang pemasaran Menggali dan mencari celah-celah baru yang Lebih bagus Dan dapat di aplikasikan pada peternakan yang kita Kelola Rekan peternak semua Sebenarnya memelihara ayam itu sederhana Menjalankan usaha ternak ayam kampung pun Juga tidaklah terlalu rumit Hasilnya juga bisa luar biasa Usaha ternak ayam kampung Bisa dijadikan solusi untuk menabung Menabung kecil-kecilan Sesuai kemampuan dan keadaan Kalau mau hasilnya ngumpul Dalam jumlah yang agak besar Atau banyak Kita bisa menabung ayam-ayam yang jantan Kita kumpulkan sebanyak mungkin Yang jantan untuk dijadikan jago Kita besarkan dan kita jual Ketika sudah menjadi ayam jago 10 ekor ayam jago Kalau dijual bisa dapat jutaan loh Kalau bisa sekali jual Uangnya bisa dipakai untuk tabungan yang lebih besar Untuk membeli kambing misalnya Kalau kita mau menggambangkan modal Bisa juga dijadikan sarana Untuk memenuhi kebutuhan hidup Atau kebutuhan apapun Intinya Saya yakin bahwa usaha ternak ayam kampung asli Bisa dijalankan oleh siapa saja Asalkan punya kemauan yang kuat Siapapun bisa mendapatkan penghasilan tambahan Dari ternak jenis ayam ini Oh iya Satu lagi sebelum lupa Karena kita bermain dengan makhluk hidup Kita nanti Ketika nanti ada ternak ayam yang sakit Dan tidak tertolong Jangan terlalu dipusingkan ya Santai saja Diikhlaskan saja Tidak perlu frustrasi Karena Berapapun jumlah kematiannya Hal seperti itu merupakan kepastian Yang kapanpun bisa terjadi Baik sedikit maupun banyak Pada peternak kecil Maupun peternak besar Ingat Masih ada ayam lain Yang harus kita perhatikan Dan kita besarkan Yang akan menghasilkan Keuntungan yang tentunya diharapkan Itu saja Terima kasih Sampai bertemu pada video selanjutnya Selamat menikmati